Jangan Anda yang bergerak Sopan! Maaf, guys. Lu baru mencegur kita semua. Lu masih bau itu. Lu nggak punya hidung. Cuma angin. He? Angin nggak punya beban. Hidup memang nggak ketebak. Dua hari yang lalu, gue berharap sesuatu yang menarik bakal datang. Dan sekarang, gue bakal mati. Semua dimulai tujuh tahun yang lalu. Waktu itu, kami masih bebas. Belum banyak tanggung jawab. Bersama, berapa? Itu nasi uduk. Tiap hari, buat kami adalah petualangan. Sampai akhirnya... Aman nggak tuh? Biar kocek deh. Aman? Nah. Jadi, kan yang aku hutangkan tadi pas asok kesejaan. Kalau sudah... Eh.. Eh... Eh! Eh.. 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 Eh... Eh.. 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 Pak, Ibu, ini enak banget loh. Mestinya buka warung, pasti laku. Setuju, Pak. Setuju, Bu. Benar tuh, Pak. Bapak, Ibu, terima kasih banyak atas pertolongannya. Ini gimana ya cara kita balasnya? Nanti kalau misalnya Bapak panggil ke sini, datang ya. Mari, Pak. Mari, Pak. Setelah mengalami hampir mati, kami berubah. Hidup lebih teratur. Kami mulai jarang ketemu. Karena kami berpikir kalau kami ketemu, kami jadi ngacok lagi. Sampai akhirnya Pak Budiman meminta kami datang. Halo, kita berangkat bareng ya ke tempat Pak Budiman. Gue aja mau liburan sama keluarga gue, gak ada waktu. Gak bisa, gue banyak kerja. Ya tapi kan kita udah janji. Kalau gak ada mereka, kita udah mati loh dulu. Seharusnya tuh kita naik pesawat. Biar cepet sampe. Ya udah bilang topan lah. KTPS yang bilang gak pernah diurus. Gimana campur kita? Nang, kita kan dari dulu juga kalau kemana-mana naik mobil. Lagian mobil gue aman. Servis rutin. Spare part asli. Ini juga baru habis gue servis. Biar adem di hati. Apaan tuh? Mini Wi-Fi. Banyak amat. Semua provider gue bawa. Putet mesin kerjaan-kerjaan. Anak. Perasaan dulu kita kalau naik mobil gak sesepi ini deh. Tap-tap. Apaan sih tap-tap? Bengkel Toyota. Sekalian aja tap-tap mobil Avanza. Jadi tiap menitul gaplok-gaplokan. Lo gak bisa tap-tap yang lebih jarang ada ya? Noying tau gak? Oh, kalau gitu kita tap-tap good mood lo aja. Biar jarang. Ini bener gak sih pertanyaan? Bener kok. Mati kali internet lo. Enggak, ini gue bisa pegang website. Lah. Gue kira lo liat peta dari tadi. Ya kan bisa multitasking. Emang handphone lo gak bisa? Udah-udah. Enang, gue tau jalannya. Salah kan? Kok juga udah bilang apa? Mending bawa supir. Tau, tau. Soide. Ini pada ngomong apa sih? Itu keren banget tau. Ah, keren. Udah kan? Yuk lanjut. Dulu kalau kita ketemu kayak gini itu pasti kalian seneng banget. Jadi kalau senang mau ngapain? Namu dasap juga? Ya, lumayan. Sauna. Ji, keluar dari sini arahnya kemana ya? Pasti gak ada yang lewat sini juga. Asal, asal. Kita ikutin aja. Gue ambak, gue ambak, gue ambak. Oke. Ini jalan apaan, man? Jalan potong. Lebih cepet. Bukannya ini lebih jauh ya, Red? Ini gak ada. Oi, Pan. Apa lo? Pan, Pan. Nama ini sih? Eh. Ngapain sih? Harga dingin nih, bray. Lo ngapain sih nantangin sebeter kayak gitu? Ya, ngapain? Langsung-langsung kita kayak gitu. Eh, gue punya keluarga. Terus? Kalau istri gue baca di koran headlinenya soaminya mati ke gelas terak gimana? Mau tau ini nih istri lo. Headlinenya jelek banget lagi. Empat pemuda mati dengan satu tas penuh mini wifi. Ya, lo lagi ngapain? Mau banyak-banyak sih? Bawa satu aja. Biar kalau dibikin headline gak aneh-aneh banget. Jangan kantor, man. Red, sabar. Gila. Gue tau dia lagi dikejar, tri. Jangan gini juga. Jangan ada yang bergerak. Sorry, guys. Guys, guys, guys. Tahan nafas, tahan nafas, tahan nafas. Tahan nafas. Tahan nafas. Tahan nafas. Tahan nafas. Bu Diman kenapa sih? Yaudah kita datang. Ehm, katanya hidupnya susah banget sekarang. Ya, kalau butuh uang kan tinggal bilang. Kita bisa transfer, jadi gak perlu repot-repot gini. Betul tuh. Kalau perlu, sekarang aja transfernya. Biar kita langsung pulang. Yaelah, Don. Udah rakyat juga. Udah lah, guys. Udah rakyat kok. Ngapain berhenti ke bengkel? Lo mau tap-tap lagi? Gue gak mood nih. Apaan sih? Gue lapar. Enak gak nih? Udah ikut aja ya, bawel. Kenapa kita gak nyari tempat yang sepi? Kalau rame gini makanannya pasti lama. Kalian tenang aja. Gue kenal sama yang punya. Aman. Iya, iya. Ini dateng yang punya. Coba melihat. Karena Bapak dulu melihat kalian tuh makannya koyo lahap sekali. Ya akhirnya Bapak putuskan untuk buka warung. Ya awalnya sih kecil-kecilan. Depan rumah aja. Tapi koyo laku. Ya sudah, jalannya aja. Kalau gak nemu kalian, pasti hidup kami masih susah. Bu, ngomong-ngomong anak-anaknya mana? Siapa? Andi? Pak Kuo ya? Pergi. Pergi. Kuliah di Australia. Luar biasa. Kadang kita ngerasa growing up itu ngebosenin. Mungkin kita terlalu takut ambil risiko untuk menikmati hidup. Padahal sih, kalau kita yakin, jalanin aja. Pasti lebih seru. Tiap hari, ha 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 ha, bawa canda selalu ceria. Sekarang lagi! Tiap hari, ha 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 ha, aku benci makan pisang! Terima kasih telah menonton!